selamat berjumpa kembali pada channel saya kali ini saya memperbaiki mesin cuci ini LG 14 kg 14 kg ini ya 14 kg dengan seri WP106OR ini dengan kerusakan coba hidupin coba hidupin ini dibantu dengan teknisi handal, teknisi baru saya beli kade kita coba tes sudah dicolokin ini mau berputar tapi ini pemirsa dibantu harus dibantu jadi putaran untuk cuci ini lambat samping itu tenaganya juga kurang jadi saya coba taksir atau prediksi kerusakan disebabkan oleh kapasitor ini tadi sudah di tes ini juga kapasitornya normal ini yang gininya 9 mikro yang untuk pencucinnya untuk pencucinnya tadi sudah di cek pakai alat ini 9 mikro tetapi tetap masih istilahnya kapasitornya kelihatan tidak rusak tetapi tetap putarannya masih masih lambat jadi disini ada 2 prediksi kemungkinan kerusakan pada motor ini pada dinamo karena tadi juga agak panas ada dinamo yang short mungkin gulungannya atau pada kapasitor ini tapi langkah pertama saya akan coba dengan ganti dulu kapasitor kita naikin kapasitasnya dari 9 coba kita cari yang berapa itu 9,5 9,5 9,5 ya kita pakai 9,5 yang ini apakah hasilnya mau setelah itu kalau mau berarti disoapkan oleh kapasitor tapi kalau tidak berarti kita merujuk ke dinamo oke pemirsa saya akan lanjutkan dulu mengganti kapasitor ini nanti video saya akan lanjutkan oke pemirsa ini saya sudah ganti kapasitornya sekarang kita coba tes coba sudah dicolokin sudah kita tes sama bangirsa sama sama-sama-sama berarti ini disebabkan karena gulungan dari dinamunya ada yang bermasalah atau ada gulungan short mungkin jadi ini harus diganti dinamunya atau kita bongkar dulu dinamunya apakah ada gulungan yang short berarti ini kerusakan disebabkan oleh kakak gulungannya oke pemirsa nanti video saya akan lanjutkan lagi saya akan bongkar dulu untuk dinamunya ini setelah itu video nanti saya akan lanjutkan lagi ya pemirsa ini mesin cucinya sudah saya bongkar saya sudah cek untuk dinamu pencucinya washingnya ternyata ini panas pemirsa panas dinamunya ini sudah saya buka juga panas sekali dinamunya saya juga sudah tes di luar pakai kabel buaya seperti ini pakai kabel buaya ini pakai kabel buaya ini juga istilahnya masuk pakai kabel buaya biar tidak pakai timer ternyata juga sama panas berarti kesimpulan saya dinamunya ini short ada short jadi untuk penangannya saya ganti dengan dinamu second seperti ini ini ori ori punya ini original jadi untuk gulungannya asli biasanya kalau pakai gulungan yang beli-belian itu pakai gulungan aluminium jadi kasar sekali cepat sekali rusak jadi saya ganti pakai yang dinamu yang ori seperti ini jadi dinamunya sudah bagus tadi juga saya sudah tes pakai kabel buaya ini mau balik-balik ini saya dibantu oleh teknisi handal saya beli kade sekarang dipasang di mesin oke pemirsa tunggu dulu nanti hasilnya saya akan coba tunjukkan lagi kita pause dulu video ya pemirsa ini dinamu yang mau sebagai pengganti sudah saya pasang tapi ini ini apa namanya piringan untuk pegangan karet timing bell harus pakai yang aslinya kita bongkar ini biar tidak banyak merubah biasanya kalau ini kita tidak ganti langsung kita copot langsung pasang biasa nanti biasanya ukuran karetnya tidak cocok jadi ini ini sudah diganti dan dinamunya ini dinamu yang bagus wattnya lebih besar dan juga ingat ganti juga kapasitornya karena tadi saya juga bingung kenapa pakai kapasitor aslinya dinamunya motornya ini tidak mau bolak-balik ternyata disebabkan oleh kapasitor yang tidak cocok jadi kapasitor aslinya ini bawaannya 9 mikro ini memirsa 9 mikro tapi ini setelah saya cek ini membutuhkan sekitar 12-15 mikro baru dia normal putar bolak-balik coba tes beli kadek coba tes beli kadek ini saya contohkan untuk karena kapasitor kurang tar dulu beli kadek tar dulu karena kapasitor kurang besar makanya dia putarnya tidak mau bolak-balik coba dicolokin beli kadek ini putarannya ke sini kita dulu putarannya ke sini jadi kita pindah lagi ini kita pindah sini awas hati-hati tetap putarannya tetap coba cabut lagi tetap jadi setelah walaupun sudah dipindah-pindah tetap putarannya ini disebabkan karena kapasitornya tidak sesuai lebih kecil coba cabut dulu beli kadek cabut dulu ini kita tambah lagi kapasitor yang gede dengan cara cabut dulu ini pasang paralel kita pasang paralel kita tambah kapasitasnya sudah tambah kapasitasnya kita dulu awas kena serum ini yang putih sudah kita colokin nah itu jadi itu sudah kita colokin mau mutar ke sini kita balik lagi balik 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 mau balik 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 lagi lagi mau jadi ini disebabkan karena nilai kapasitornya itu tidak cocok mau yang lebih besar ini karena juga buatnya lebih besar jadi kita tinggal lapikan saja mesin cuci ini kita pasang sesuai pasangan biasa dan ganti kapasitornya atau cangkok tambah kapasitornya dengan istilahnya biar kapasitasnya lebih besar oke pemirsa terima kasih sudah menonton video dari saya apabila menyukai video-video seperti ini saya minta like dan subscribe-nya sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya see you